Dari pandangan Anda setelah melihat adanya anggota DPR yang terpilih, bagaimana komposisinya? Kalau melihat secara umum yang diumumkan oleh KPU masih banyak wajah-wajah lama. Prosentasinya di angka 60-60% wajah lama dengan umur-umur yang juga agak sedikit senior. Tapi kita punya kabar baik karena hampir 45% ini banyak pendatang baru, wajah baru, yang datang dari berbagai partai politik. Saya kira memang kita perlu waktu untuk membuktikan ya, diawali dengan pemenuhan kewajiban untuk mengejar transparansi, yaitu LHKPN, itu aja dulu. Produk undang-undang dari 168 prolegnas, itu hanya 62 yang kemudian disahkan. Ini yang saya kira menjadi PR ke depan bahwa begitu banyak undang-undang yang mesti diselesaikan. Saya kira akan fair apabila kita kemudian melakukan penelahan apakah 62 itu cukup berkualitas atau tidak. Yang paling penting sebenarnya menjadi politisi itu dua kakinya sebenarnya satu itu di KPK, satu lagi dia di Senayan. Kalau nggak hati-hati maka dua kakinya akan ada di KPK. Kalau dia selamat maka dua kakinya ini akan tetap menjadi politisi yang memang itu banyak diharapkan oleh rakyat.